Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Alvian Gunadi dari Teknik Elektro 17 NIM 001 Jadi untuk tugas kecerdasan Buatan ini disuruh Mencari jalan Dari titik S menuju Ke titik Z Yang pertama itu menggunakan Metode 3 BFS, Hill Climbing Branch and Bound Dan Dynamic Programming Pertama kita selesaikan Dengan metode 3 Jadi untuk metode 3 ini Bisa dilihat bahwa Dari setiap titik ini Dicari semua kemungkinan yang dapat Yang dapat Dilewati dari titik S Menuju titik Z Pertama dari titik S menuju titik B, dari titik S Bisa menuju ke titik A Lalu dari B bisa ke A Juga baru ke C Baru dari A Bisa ke D Baru ke C Baru ke Z Seperti itu juga Untuk yang dari S A Seperti itu Terus Untuk metode yang selanjutnya BFS ini adalah Mencari Mencari jalan dari titik S Menuju ke titik Z Dengan Dengan jarak terdekat Jadi dapat dilihat bahwa Dari titik S menuju ke titik A dan B itu Bahwa jarak yang terdekat adalah Menuju ke titik B Maka kita lanjut dari titik B Lalu dari B Dilihat lagi jarak terdekat Dari titik B ini adalah Dari Antara A dan C ini adalah jarak ke A Jadi kita pakai yang A Lalu untuk dari A ini Karena dia satu jalan saja Kita langsung ke D Lalu di D ini ada dua jalan lagi Dicari yang terdekatnya Mendapat C Lalu dari C Kita ke Z Lalu Metode Hill Climbing Nah Metode Hill Climbing ini Sebenarnya dia Sama seperti Sama seperti BFS Hanya saja ini lebih simple Dapat dilihat bahwa Turunannya dari sini kan Dapat dilihat bahwa Dari titik S ini Bisa ke B Lalu ke C Lalu ke A Dari S ke B Dan ke A Lalu dari Diambil yang paling dekat juga Dari B Ini bisa ke A sama C Karena yang paling dekat A Jadi diturunkan Kita lewat dengan A Lalu dari A ini Bisa ke D sama C Seperti itu Lalu sampai bisa ke Z Lalu Branch and Bound Branch and Bound ini Simple Dia hampir sama dengan Hill Climbing Hanya saja Dia Ini untuk jarak Untuk titik sebelumnya Yang telah dilewati ini Dia ditulis kembali Jadi Dari S S B S A Lalu S B C S B A Seperti itu Sampai Dia sampai ke Z S B A D C Z Lalu Untuk Dynamic Programming Dynamic Programming ini Hampir sama juga Dengan Metode sebelumnya Tadi Dia ditulis Ditulis Titik sebelum yang sudah Dilewati itu Ditulis Hanya saja Di sini Ada yang dicoret Kenapa dia dicoret Karena ini adalah Titik yang tidak Dilewati Dia dapat dilewati Tapi tidak dilewati Jadi dari S Ke S B Lalu Dari S B ini Bisa Lewat C Bisa lewat A lagi Tapi Di sini tidak Melewati C Tapi melewati A Jadi ditulis S B A Dan S B C nya Dicoret Sampai ke Z Titik Z tadi Lalu Untuk Soal nomor 2 Sama soalnya Disitu Mencari Dengan Metode 3 Hill Climbing Branch and Bound Dan Dynamic Programming Untuk Metode 3 nya Tadi itu Dia dicari Sama seperti Yang tadi kan Dia Di Semua kemungkinan Yang dapat Dilalui Itu ditulis semua Lalu Dicari Yang paling dekatnya Jarak paling dekatnya Berapa Disini Dari A Bisa ke E Bisa ke D Bisa ke C Bisa ke B Lalu Dari E ini Bisa ke B C D Sampai dia ke A lagi Jadi Tapi Disini kita pakai kan Yang paling dekat Jarak yang paling dekat Adalah Dari A E D B C A Sebenarnya ada 3 jarak yang sama Jumlah jaraknya 375 Tapi Ya Kita pakai yang Satu aja Karena itu yang pertama Didapatkan Lalu Untuk metode Hill Climbing Sama juga Menuliskan Jarak-jarak yang Dapat ditempuh Seperti tadi Sampai Dari A Sampai Balik lagi ke A Lalu Untuk metode Branch and Bound Ini Dicari Jarak Terdekatnya Sama dengan Metode Hill Climbing Tadi Dicari Jarak Terdekatnya Lalu Jarak Lalu Titik sebelum Yang sudah Dilewati Itu Ditulis Kembali Dari A Baru AE Baru Kita ke AD AED Dari AED Ini Ke AEDB AEDBC Baru Balik lagi Sampai ke Titik A Lalu Untuk Dynamic Programming Metode Ini Sama Seperti Branch and Bound Tadi kan Hanya saja Titik yang Tidak Dilewati Tadi Dia Dicoret Titik yang Tidak Dilewati Dicoret Lalu Mengikuti Titik-titik Yang Dilewati Sampai Dari Titik A Sampai Kembali Lagi Ke Titik A Seperti Itu Terima Kasih Assalamuala